Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat prakerja Saya ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel youtube RH Mantingan Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman Berbagi tips, cara supaya insentif prakerja bisa segera cair Certifikat pelatihan prakerjanya bisa segera muncul di dashboard Sehingga jadwal insentifnya bisa segera muncul Dan diharapkan insentif prakerja yang sebesar Rp600.000 per bulan Bisa segera cair dan masuk ke rekening kita Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah saat mendaftar prakerja Data-data harus valid yaitu nama, nomor KTP, NIT, nomor HP Dan juga email harus sama Sama dalam arti ini adalah harus sama saat digunakan untuk membeli pelatihan Emailnya harus sama, nomor rekeningnya juga harus sama Alamat emailnya dan nomor HPnya tersebut harus sama Sehingga tidak akan menimbulkan masalah di kemudian harinya Setelah semua sama dan valid Yang perlu dilakukan adalah Kita harus membeli pelatihan prakerjanya Kita harus mengikuti pelatihannya Di sini kita harus sampai 100% Atau pelatihannya di sini semuanya berjentang hijau Atau selesai mengikuti pelatihannya Dan juga kalau pelatihan prakerjanya di sini membajikan untuk Harus mengikuti webinar Maka kita harus mengikuti webinar tersebut Supaya progres kelasnya bisa 100% Perlu rekan-rekan ketahui Setelah kita melakukan pelatihan dan mengikuti webinarnya Kita harus mengirimkan rating atau ulasan Kepada tempat pelatihan yang kita ikuti Sehingga nantinya sertifikat pelatihannya bisa muncul Dan kita bisa mengunduh sertifikat pelatihannya Dan juga sertifikat sudah selesai mengikuti kelas tersebut Terima kasih telah menonton! Setelah kita mengikuti pelatihan Kita wajib memberikan rating dan ulasan Di tempat atau di mana kita mengikuti pelatihan tersebut Kalau kita tidak mengisi rating dan ulasan Maka sertifikat prakerja kita tidak bisa muncul Setelah itu kita harus Mendownload sertifikat pelatihan prakerja tersebut Sebagai bukti bahwa kita sudah selesai mengikuti pelatihan Dan juga menyelesaikan ujian atau exam pelatihan tersebut Untuk mendownload sertifikatnya Di sini ada daftar sertifikat Di sini harus kita download Supaya nanti sertifikat tersebut juga bisa muncul di dashboard prakerja kita Ini wajib kita download juga Kalau tidak di download nanti tidak akan muncul di dashboard prakerja kita Sertifikat di sini ada dua Yang satu adalah sertifikat selesai melakukan pelatihan Yang kedua adalah sertifikat lulus ujian exam Dan ini harus kita download semuanya Setelah mendownload sertifikat Yang perlu kita lakukan adalah kita juga memberikan rating dan ulasan Dimana kita membeli pelatihan tersebut Kalau kita membeli pelatihan di Bukalapak Kita harus memberikan rating dan ulasan di Bukalapak Kalau kita membelinya di Tokopedia Kita juga harus memberikan rating ulasan di Tokopedia Yang di Kemenaker juga harus memberikan ulasan di Kemenaker Kalau kita tidak memberikan ulasan di tempat pelatihan Atau di tempat membeli pelatihan Maka sertifikat kita tidak akan muncul di dashboard prakerja kita Seandainya kesulitan mencari tempat dimana memberikan ulasan Kita bisa mengirimkan email ke tempat dimana kita membeli pelatihan prakerja tersebut Dan jangan lupa saat memberikan ulasan Kita harus login dulu Kalau beli di Kemenaker Kita harus login di Kemenaker dulu Kalau di Tokopedia Kita harus login di Tokopedia juga Maka setelah kita memberikan rating dan ulasan di tempat pelatihan Dan juga di tempat membeli pelatihan Maka dalam waktu 3 atau 7 hari Sertifikat akan muncul di dashboard prakerja kita Dan keterangan pelatihan kita berubah Yang sebelumnya aktif menjadi selesai Terima kasih sudah menyaksikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!